Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya kembali akan berbagi file mockup undangan. Seperti yang tampak pada monitor Anda, saya akan berbagi dua model mockup undangan. Yang pertama, modelnya seperti ini. Yang kedua, modelnya seperti ini, teman-teman. Formatnya PSD, teman-teman, atau Photoshop. Mockup ini sangat bagus sekali untuk kita promosi atau jualan undangan di marketplace atau di online shop. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan dua mockup undangan ini plus 30 desain undangan format Photoshop, silakan teman-teman buka tutorial.com. Dan di blog ini juga saya jelaskan bagaimana cara menggunakan kedua mockup ini dengan mudah. Untuk mendapatkan mockup-nya, teman-teman bisa klik di sini dengan passwordnya Only Ridwan saat diekstrak. Ini mockup yang pertama. Yang kedua, thing-nya di sini sama passwordnya ini. Untuk 30 desain undangan, saya letakkan di bawah postingan ini. Silakan teman-teman lihat. Bisa teman-teman download jika teman-teman memerlukan. Nah, cara menggunakannya sangat mudah sekali, teman-teman. Sangat mudah sekali cara menggunakannya. Pertama, teman-teman download dulu. Yang kedua, teman-teman ekstrak dengan passwordnya Only Ridwan. Lalu, buka file PSD yang telah diekstrak. Jangan lupa siapkan desain undangan dengan format JPG dan PNG, teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman siapkan. Yang tampak dalam, tampak luar, dibagi dua, kanan dan kirinya. Jadi, teman-teman siapkan. Contoh yang lain, seperti ini, juga teman-teman siapkan. Jadi, formatnya JPG atau PNG, teman-teman. Nanti di file PSD-nya, yang teman-teman edit hanya di grup undangan dalam dan undangan depan. Seperti ini. Nah, ini. Pada file PSD-nya, saya bagi menjadi empat grup, teman-teman. Jadi, teman-teman hanya mengedit di sini, undangan dalam yang ini, undangan luar, kanan-kirinya ini. Kalau image ini, ini. Gambar ini. Gambar ini. Gambar ini. Jadi, saya kumpulkan di grup image ini. Nah, kalau teman-teman ingin mengganti gambar-gambar yang lain, gambar-gambar yang lain di sini, teman-teman bisa mencari file gambar yang perumaknya PNG. Jika teman-teman bingung mencari di mana, teman-teman bisa klik di sini. Ini sudah saya kumpulkan website untuk mendownload file PNG. Ini 10 situs. Sebenarnya lebih, teman-teman. Lebih dari 10 situs yang saya buat di sini. Nah, ini situs-situsnya, teman-teman. Saya menggunakan yang baru saya temukan. Nah, baru saya temukan ini. Saya menggunakan ini, sama ini. Sebenarnya sama sih, yang lainnya juga sama. Tapi saya menggunakan ini yang baru saya temukan. Kita buka. Namanya High Clip Up. Nah, di sini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mengetikan apa yang teman-teman cari. Misalkan tanaman ya. Tanaman berarti mengetiknya, kita menggunakan bahasa Inggris. Plain. Saya enter. Ini tanaman-tanaman, teman-teman. Nah, cuma yang kita perlukan tanaman yang tampak atas, kan. Seperti pada contoh. Ini tanaman yang tampak atas, ya. Jadi, teman-teman tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan. Plant Top View. Tampak atas. Plant Top View. Nah, ini tampak-tampak atas, teman-teman. Nah, banyak banget nih. Nah, tampak-tampak atas bisa digunakan. Wah, ini bisa digunakan. Tampak atas, tampak atas, ya. Ini bisa digunakan. Ini pot-potnya. Kalau ini, bisa teman-teman ambil. Dan ini free, teman-teman. Oke ya? Kalau gambar-gambar yang lain, caranya sama, teman-teman. Tinggal teman-teman tambahkan di sini, ya. Itu Top View. Itu aja. Kembali ke sini. Nah, selanjutnya, teman-teman hanya mengedit di bagian ini. Layar insert image yang ada di dalam ini. Undangan dalam, undangan depan. Jadi, teman-teman klik di sini. Dengan cara double-klik di sini. Nah, di sini. Yang saya link kali berwarna kuning. Nah, di sini kliknya. Bukan di sini. Tapi di sini kliknya. Nanti akan kita praktekkan. Dengan cara menggunakannya. Selanjutnya, akan terbuka dokumen.psb. Lalu teman-teman ambil gambarnya file plates. Oke. Kalau untuk download undangannya, Nah, ini teman-teman. Nah, ini. 30 desain undangan Photoshop. Nah, ini. Nanti di tutorial berikutnya akan saya bagikan bagaimana cara membuat mockup ini. Dan ini dan yang lain-lainnya ini dengan menggunakan Corel Draw. Nah, dulu di sini teman-teman ya. Banyak para sih. Nah, ini saya buat. Berbeda-beda. Oke, nanti akan saya bagikan format dan Corel. Oke. Nah, sekarang kita akan praktekkan, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara menggunakan mockup ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungan untuk tidak mengetahui tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Photoshop. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Ini mockup undangan yang pertama. Seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman ingin mengedit. Kita edit dulu bagian dalam sini. Kita akan masukkan bagian dalam sini. Jangan lupa, teman-teman siapkan dulu. Soalnya yang begini, file-nya, formatnya jpg dan png akan kita gunakan, teman-teman. Buka bagian dalam grup undangan dalam. Nah, teman-teman cukup double-klik di sini. Nah, di sini saja. Coba kita double-klik. Maka akan terbuka dokumen.psb. Yang ini ya. Yang ini. Lalu teman-teman ambil gambar. Cara ambil gambarnya bukan file open. Tapi ambil gambarnya file pledge. Gambar yang kita ambil akan otomatis masuk ke dokumen kita ini. Pilihnya pledge ya. Nah, di sini teman-teman cari. Misalkan saya ambil yang ini. Dalam dulu. Baru kita pledge. Seperti ini. Jika kurang besar, teman-teman besarkan. Tekan shift, tekan alt. Dari atas begini. Maka yang bawah kan ikut membesar. Oke ya. Sudah begini. Bisa enter. Atau klik center. Nah, sudah begini teman-teman. Lalu di close. Di close. Jawabnya adalah yes. Maka kembali ke desain lookup kita. Seperti ini. Paham ya? Nah, berikutnya kita buka kembali yang undangan depan. Undangan depan ini saya bagi dua teman-teman. Bagian kanan dan bagian kiri. Oke ya. Saya double click di bagian kanan sini. Insert image kanan. Ini. Double click di sini. Double click. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman. Tidak bisa langsung menaruh gambarnya di sini. Seperti yang pertama tadi. Nah, teman-teman harus double click lagi di sini. Kenapa seperti itu? Karena ini kertasnya saya miringkan ini teman-teman. Saya miringkan. Saya miringkan ya. Teman-teman double click lagi di sini. Double click di sini. Double click. Nah, di sini teman-teman baru bisa memasukkan gambarnya. Pilih menu file. Pilih flash kembali. Ambil yang kanan. Ini. Baru di-flash. Sama. Ukurannya dibesarkan. Tekan shift. Lalu tekan IOT. Misalkan begini. Sesuaikan dengan dokumennya. Sudah begini. Buat teman-teman enter atau centang. Nah, di sini teman-teman close. Jawabannya adalah yes. Untuk. Nah. Memiringkannya ini. Memiringkannya. Nah, selanjutnya. Ini tidak perlu lagi di-edit. Lalu teman-teman close lagi. Kembali close lagi. Jawabannya adalah yes. Jadi dua kali close ya. Yes. Kembali ke desain mockup kita. Yang kanan sudah. Berikut yang kiri lagi. Double click lagi di sini. Lalu double click lagi di sini. Dua kali ya. Nah, di sini. Bagi teman-teman masukkan gambarnya. File. Fletch. Tampilan kiri. Lalu pledge. Dipesarkan. Tekan shift. Tekan IOT. Dipesarkan. Ini. Enter atau dicentang. Kita centang. Nah, di sini. Kita close kembali. Jawabannya adalah yes. Dimiringkan kan? Nah, setelah dimiringkan. Baru jawabannya. Dimiringkan kan? Setelah dimiringkan. Kita close kembali. Baru yes kembali. Yes. Kembali ke desain mockup kita. Sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengganti background-nya. Mengganti background-nya. Di sini teman-teman. Di sini. Double-click-nya di sini. Double-click. Kita ganti background-nya. Misalkan background-nya tidak mau background ini. Nah, ini kan. Apa namanya. Sudah set ini dua kali nih. Yang ini bisa dihapus sebenarnya. Ini kita hapus saja. Kita bisa masukkan lagi yang baru teman-teman. Pilih menu file. Fletch. Nah, di sini. Oke. Diganti dengan yang lain. Misalkan yang ini. Kita pilih flash. Kalau kurang besar. Dibesarkan. Dan begini. Oke. Sudah. Centang atau di-enter. Baru kita close. Baru jawabannya adalah yes. Perubah teman-teman. Background-nya ya. Oke ya. Nah, selanjutnya saya buka lagi untuk mock-up yang kedua. Model yang kedua. File. Saya ambil gambar. Saya buka lewasin saja. Oke. Nah, yang kedua ini. Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini teman-teman. Ini dan ini ya. Saya buka. Nah, yang kedua contohnya seperti ini teman-teman. Caranya sama teman-teman. Cuma mungkin yang ini lebih cepat. Hanya satu kali langkah. Sudah jadi. Kalau yang ini tadi kan memasukkan yang kanan-kiri dua kali langkah ya. Kalau ini saya buat satu kali langkah. Karena tidak dibentuk miring-miring seperti ini teman-teman. Oke ya. Kita buka lagi grup yang undangan dalam. Saya double click ke sini. Double click. Ambil gambar. File flash. Ambil gambarnya saya. Ambil gambar yang lain. Saya ambil gambar yang ini saja. Yang model ini. Terus saya ambil. Yang tampak bagian dalam. Flex. Saya besarkan. Tekan shift. Tekan I.R.T. Besarkan. Centang atau enter. Seperti ini. Lalu di close. Teman-teman di close. Jawabnya adalah yes. Sini teman-teman. Oke ya. Ini kita. Minimash. Yang. Nah selanjutnya bagian kanan dan kiri ini. Yang tampak depan. Saya buka ini. Pendangan luarnya. Saya double click di sini. Di bagian kanan dulu. Di sini. Dibagian kanan dulu. Saya ambil. Ini langsung bisa masukkan gambar teman-teman. Karena tidak perlu di miring-miringkan ya. File. Flex. Bagian kanan. Kita flex. Besarkan. Tekan I.R.T. Tekan shift. Oke. Enter atau centang. Ini langsung di close. Close. Jawabnya adalah yes. Kita mulai langkah ya. Beda dengan yang ini tadi. Dibuatnya langkah. Nah berikutnya yang bagian kiri. Double click. Ambil gambar lagi. File. Flex. Bagian kirinya. Besarkan. Tekan shift. Tekan I.R.T. Enter atau centang. Kembali kita close. Jawabnya adalah yes. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya jika teman-teman ingin mengganti background. Teman-teman buka disini. Group by ground. Dan kebetulan layar ini belum saya convert menjadi smart object ya. Kita convert dulu teman-teman. Klik kanan. Convert to smart object. Nah baru bisa teman-teman ganti melalui sini. Aku double click. Disini teman-teman. Baru ambil gambarnya. File. Flex. Saya ganti yang lebih gelap ini. Lalu klik tombol flex. Seperti ini. Tekan shift. Tekan I.R.T. Besarkan. Begini. Lalu teman-teman enter atau centang. Lalu ini di close. Jawabnya adalah yes. Maka background-nya berganti teman-teman. Tinggal disimpan format jpg atau png. Dan siap untuk dipromosikan. Nah itulah teman-teman bagaimana cara menggunakan mockup yang saya bagikan. Model pertama seperti ini. Model kedua seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Datang juga gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan susah selalu untuk Anda. Wassalamualaikum. Terima kasih.